Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai dari anak yang ke-1, ke-2, dan ke-3, atau ke-4, ke-5, ke-6, bahkan ke-7 Tengah dan Bungsu pastilah dan nyata banget mereka itu mempunyai keunikan masing-masing guys Nah kali ini Darussalam Channel akan membahas fakta menarik anak pertama yang tentunya telah dirangkum dari berbagai macam sumber Fakta anak pertama yang perlu diketahui Menurut aromia.com, menurut Studi National Academy of Science, Skens, gimana sih bacanya? Skens ya, iya seperti itu Seorang ahli bernama Alfred Eldir, bagaimana seorang anak dapat mempengaruhi sebuah keluarga ya, ini teori Teori ini juga menjelaskan bagaimana urutan kelahiran dan jenis kelamin saling mempengaruhi psikologi seseorang Psikologi seseorang Singkatnya ya, ia berpendapat bahwa anak pertama perhatiannya itu diambil oleh anak kedua Yang secara permanen mempengaruhi keperibadian anak pertama Ya, yang pertama tuh ya Anak pertama itu cenderung pemimpin alami Ini menurut www.aromi.com Kepemimpinan Sifat anak pertama lelaki yang pertama adalah mereka merupakan pemimpin alami guys Anak pertama terlahir sebagai pemimpin alami, hakikatnya seluruh perhatian pertama kali diberikan olehnya tanpa terbagi Sehingga ketika ia memiliki adik Secara langsung Mengambil paran dan tentunya yang akan dituangkan diantara saudara kandungnya Ketika dewasa kelak Mereka akan lebih bertanggung jawab karena merasa harus dijadikan contoh untuk adik-adiknya Fakta yang kedua yaitu Anak pertama ini mempunyai sifat mandiri Ini menurut www.aromi.com Ya, mandiri Sifat anak pertama yang selanjutnya adalah mereka anak yang mandiri Anak pertama cenderung tidak memiliki masalah mengatur dirinya sendiri Anak pertama ya cenderung tidak memiliki masalah mengatur dirinya sendiri Anak pertama cowok terbiasa tumbuh dengan sendiri Saat ada adik maka perhatian orang tua terbagi Sehingga anak pertama mandiri dalam bermain sendiri dan menghabiskan waktu guys Intinya Anak pertama lelaki lebih banyak belajar terbiasa dengan perhatian yang terbagi Sampai ia menjadi mandiri Fakta atau enggak guys Guys, jangan lupa follow Darussalam Channel ya Untuk kabar terbaru dan ter-up-to-date lainnya Dan yang ketiga Pekerja keras dan mudah stres Ya, anak pertama itu mempunyai sifat pekerja keras dan mudah stres Kenapa? Karena sifat anak pertama yang selanjutnya Itu mudah stres Pada umumnya anak pertama itu fokus pada prestasi Karena mereka cenderung lebih ingin mendapat pujian dan mencuri perhatian orang tua dan keluarganya Sehingga mereka terus bekerja keras untuk mencapai prestasi atau pencapai prestasi kerja di kemudian hari Tak sedikit juga anak pertama menjadi tulang punggung keluarga saat mereka tumbuh dewasa Anak pertama terlebih anak cowok juga lebih mudah stres Karena selain sifatnya yang pekerja keras Mereka cenderung memikirkan banyak hal tentang keluarganya guys Yang keempat Egois dan keras kepala Egois dan keras kepala Ini terdapat dalam sifat anak pertama ya guys ya Sifat anak pertama yang selanjutnya adalah Mereka itu egois dan keras kepala Menjadi yang terdahulu Seringkali membuat anak pertama ingin selalu diandalkan Sulit menerima masukan dengan pendirian yang ia punya Maka dari itu tak heran mereka cenderung egois dan keras kepala guys Apalagi dengan keputusan yang sudah dibuat Eits tapi jangan salah loh Di balik sifat egois dan keras kepalanya mereka sangat perhatian dan peduli Guys jangan lupa follow Darussalam Art ya Disini adalah jasa desain bikin apa aja bisa Bisnis kecil-kecilan aku Yang kelima santun dan lebih dewasa guys Santun dan lebih dewasa Anak pertama cenderung lebih santun dan lebih terlatih dalam berbagai masalah dalam hidup Ketika terjadi perdebatan dengan adik-adiknya Anak sulung akan cenderung mengalah guys Di dunia nyata anak pertama akan lebih mudah berhadapan dengan orang lain Karena ia memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik Fakta anak pertama Nah ya itu Begitulah fakta anak pertama yang telah dirangkum dari Dan dikembangkan oleh Darussalam Channel Dari berbagai macam sumber ya Dan tentunya guys ya Ia bisa benar bisa salah Dan itu adalah hal yang wajar guys Nah ini sumbernya guys Aku cantumin disini ya Dan kalau kalian penasaran kalian bisa kunjungi Karena disitu lebih lengkap Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan bagikan ke teman-teman sekalian Siapa tau ada anak yang pertama juga Anak pertama Anak yang menjadi kakak Dari adik-adiknya Dia harus nonton video ini Karena agar dia bisa mengungkapkan perasaannya Di dalam atau di bawah kolom komentar Bagaimana perasaannya setelah nonton video ini Apakah videonya banyak benarnya Atau banyak salahnya Dan jika lo ada yang benar Itu semoga yang baik-baik menjadi doa ya guys ya Semoga kedepannya Anak pertama ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan lebih semangat dalam menjalani hidup Dan ada Jika lo ada yang ketidak sesuaian dalam konten ini Itu adalah hal yang wajar Karena kita adalah Berdasarkan analisis ya Yang tentunya gak sepenuhnya benar Pasti ada yang salah Dan anak pertama ya Gue pengen tau Pengen ngesurvey Seberapa banyak sih anak pertama Yang nonton video ini Tolong tulis di kolom komentar Ya Ya siapa tau Kalian sesama anak pertama Bisa saling support ya kan Saling Saling memberikan motivasi Agar kedepannya tuh Kita menjadi anak pertama Gak mudah stress Lebih dewasa Lebih kuat dalam menjalani hidup Ya kan Nah oke Dan doa gue buat anak pertama Kalian harus sukses Membanggakan orang tua Dan tetap kuat Tegar lah pokoknya ya kan Dunia ini kan Ya kalian tau lah Banyak disana yang sulit Cari kerja Macem-macem lah pokoknya Kalian harus kuat Dan tetap Strong Bersyukur Gak sombong Dan tetap perhatikan keluarga nomor satu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti aku bakalan bahas Fakta anak kedua lagi ya kan Jangan lupa subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya